Pancasila merupakan pribadi bangsa yang seharusnya tercermin dalam mental dan perilaku anak bangsa. Tak terkecuali oleh para selebriti tanah air. Lalu, bagaimana para selebriti memaknai hari lahirnya Pancasila? Di hari tanggal 1 ini, seperti kayak memperingati masyarakat Indonesia itu ini loh hari jadi Indonesia. Buat aku hari Pancasila itu penting banget karena itu adalah peringatan buat kita juga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita tuh sebenarnya Pancasila ya bersatu gitu. Jadi menurut saya, ibarat rumah Pancasila itu adalah sebuah fondasi. Makanya negara ini, kalau berpedombang terhadap Pancasila, insya Allah kuat untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya harus mengerti tentang perbedaan. Karena kekuatan negara kita itu dari perbedaan dan keanekan agama. Jadi itulah yang membuat kita hebat. Bukan cuma sekedar yaudah hari Pancasila, tapi bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai pandangan pun muncul dari berbagai kalangan soal perkembangan bangsa ini. Dan seperti apa tanggapan para selebriti melihat kondisi tanah air sekarang? Banyak perkembangan yang sangat luar biasa. Ada negatifnya, ada positif. Perkembangan positif di era sekarang, Bapak Presiden yang sekarang, amat sangat banyak banget yang berkembang. Perubahan kepada negeri ini, negara kita ini, amat sangat pesat. Dan ini sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat Indonesia yang cinta, amat sangat cinta Indonesia, Pancasila. Amat sangat merasakan perubahan itu semua. Dan kalau negatifnya banyak juga. Tapi ini orang yang gak mau pusing dan gak mau memikirkan itu semua. Jadi lebih memikirkan yang positifnya aja. Sebenarnya agak sedih sih lihat yang sekarang, kondisi sekarang ini. Karena banyak banget kebencian di Indonesia ini. Jadi menurut aku penting banget buat semua anak-anak muda kayak seumuran aku dan angkatan aku dan lain-lain. Dan juga semuanya sih untuk tetap stick to the Pancasila. Sila satu, terus sila tiga, kayak gitu-gitu. Misalnya kayak ketuhanan, terus adil asosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, kayak gitu-gitu tuh kayak kok kita ngalamin ya gitu. Sedangkan dulu mereka pada jaman 45 gitu, mereka susah payah untuk membuat si Pancasila ini. Tapi sekarang kayak mereka gak tau artinya apa. Terus terang saya sedikit perhatian ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi gesekan-gesekan. Dan kita tuh banyak sekali diadu domba. Padahal menurut saya sayang sekali. Kita harus sadar diri bahwa kita membangun sebuah negara Indonesia ini kan tidak gampang gitu loh. Jadi jangan sampai terpecah belah gitu. Pasalnya, Pancasila bukan hanya diucapkan saja. Namun harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara para selebriti mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Ya kalau ini sih hal kecil apapun bisa dijadikan sebagai memperingati hari-hari tersebut. Kayak misalkan contoh, dengan kita menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Kita mau berteman dengan siapapun tanpa kita harus membuli seseorang gara-gara dia seperti apa, karena dia apa. Ya, dengan menurut ini dengan hal kecil tersebut pun itu kita bisa memperlihatkan kalau kita tuh Pancasila. Aku sih lebih menghargai perbedaan aja, lebih toleransi gitu. Karena di sini kan kita beragam gitu loh. Bineka tunggal ika sih. Ya yang jelas, apalagi sekarang dunia sosial media begitu pesat ya. Ya dengan kita membantu, mengkampanyekan, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk bersatu ya. Walaupun mungkin saya ini seorang komedian, mungkin dengan cara saya seperti melakukan sebuah ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang humor, tapi sebetulnya maknanya adalah untuk mempersatukan. Itu adalah bentuk kepedulian saya terhadap Pancasila. Adakah pengalaman yang menarik dan tak terlupakan tentang Pancasila? Aku juga pernah kayak bacain undang-undang dasar gitu-gitu aja sih paling. Sampai hafal undang-undang dasarnya panjang banget pembukaan itu aku sampai hafal. Ya aku sampai SMA gitu ya hatap banget. Karena kan sering ikut jadi apa namanya petugas upacara juga gitu. Zaman dulu SD, kita diwajibkan anak-anak murid itu hafal Pancasila. Makanya dulu ada setiap pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Itu adalah menurut saya satu mata studi atau mata pelajaran yang sangat bagus. Jadi sekitar mahasiswa itu dituntut untuk bisa hafal lima-lima dasar. Itu sebetulnya menghafalnya itu adalah untuk supaya kita selalu tak tertanam dalam diri kita pedoman-pedoman Pancasila tersebut. Itu karena saya dulu juga sebagai anggota pramuka, anggota paskibla, jadi Pancasila pasti hafal. Bahkan itu suatu kewajiban buat saya. Waktu itu saya rajin untuk upacara, jadi secara tidak langsung ada di otak saya orang membaca Pancasila.